musik 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 kita udah ketemu sama diri masjid nih ya kita cocok ngobrolnya terus yaudah main ke posan sambil ngobrol kita ngobrol masyarakat musik kuat musik penyamar musik 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 consumer musik serbaut Pertama kita lihat, kita amati dulu nih orang rajin gak ibadahnya. Kalau ada rajin ibadahnya, kita tanyakan sama dia bagaimana pemahaman dia tentang Islam. Kalau kira-kira kita udah dapat poinnya, dia ada tertarikan untuk berjihat, baru kita masuk. Setelah kita masuk, ya kita lihat kebutuhannya apa dia. Ya secara garis besar, metode perakutan itu yang lebih effective itu face to face. Kajian-kajian sebenarnya bisa, tapi kalau di kajian itu kita untuk memberikan pemahaman-pemahaman jahat. Kalau saya pribadi kurang sebab kita akan diawasi terus. Misalnya gini kita udah ketemu sama diri masjid nih, ya kita cocok ngobrolnya. Terus ya udah main ke kosan, main ke kosan sambil ngopi sambil ngobrol, kita ngobrol masalah jihad. Sampai jumpa. Masih, tetap masih, tetap masih ya, ya untuk saat ini ya saya emang udah, udah bertekad meninggalkan, meninggalkan itu ya, jadi saya gak mau terlalu ikut campur disitu, tapi yang jelas itu masih ada. Perkutamanya ya, cara lama masih tetap, mereka memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa. Misalnya gini, Anies dekat sama Ente nih, Anies tau Ente misalnya ada kebutuhan untuk bayar kos atau apa, itu kita bantu. Karena orang kalau dibantukan, dia juga jadi merasa hutang budi sama gitu. Nah itu, kita ciptakan dulu itu, kedekatan dan hutang budi, kalau udah kayak gitu, insya Allah, itu mudah. Kalau sekarang udah maju ya, sekarang walaupun tidak bertemu kak, bisa lewat telegram kak, whatsapp kak, atau apakah itu, itu lebih efektif malah dibanding guru. Itu lebih efektif. Mereka tinggal kasih materi, materi, share materi, share materi, share dakwah, video, atau apa. Itu lebih efektif malah. Ya kayak baru Naim kan, baru Naim yang di, yang di Suria, yang gak kenal. Cuma kan dia, dia itu direkrutnya, saya masuk, dia baru direkrut. Itu jadi anak bawaan, kalau dari saya, ya selain kebanyakan ya, kalau yang, ya ini bicara saya dulu ya, ya gak bicara yang setelah saya di dalam kan gak tau saya. Yang saya tahu waktu saya itu, ya memang yang dibawa anak kampus itu, ya untuk amalia saya aja, yang lain belum kan bisa dilihat kan, untuk kejadian apa, amalia saya dan teman-teman kan kebanyakan anak-anak kampus, kalau yang lain kan belum. Terima kasih telah menonton!